Hai seorang pria bernama Jayus umur 26 tahun menemukan senjata meriam bersejarah di Pulau Pisang Kelurahan Wolo Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara berita ini sempat menghebohkan warga di sekitar Kecamatan Wolo dengan penemuan benda yang bersejarah Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu Jayus menjelaskan awal mula dirinya mendapatkan benda tersebut pada tanggal 4 Januari 2022 lalu ia bersama rekannya berkunjung ke Pulau Pisang untuk berwisata Pulau Pisang yang terletak di kebupaten Kolakasus Tenggara di Kecamatan Wolo tersebut dapat diakses dengan menggunakan kapal dengan waktu jarak tempuh 20 menit dari pusat Kelurahan Wolo Kecamatan Wolo awalnya dia mencari kerang untuk dijadikan kerajinan tangan tiba-tiba saja ia melihat sebuah benda panjang sekitar satu meter di pinggir pantai dibawah semak-semak ungkap Jayus saat ditemui di kediamannya Jayus pun langsung mengambil barang tersebut karena rasa penasaran dengan wujudnya saat mengambil penampakannya hanya semacam besi tua tapi karena bentuk dan desainnya banyak unik Jayus pun membawa benda tersebut ke rumahnya sesampainya dirumah Jayus penasaran dengan menggunakan aplikasi Google foto untuk mencari nama benda tersebut melalui internet dan hasilnya Google merekomendasikan benda itu sama dengan senjata bernama lantaka penelusuran searching Google foto menunjukkan hasil benda langka tersebut mirip dengan benda yang ia temukan langsung mengambilnya dan membawanya ungkapnya usai dirinya mendapatkan benda itu informasi pun tersebar di lingkungan tempat tinggalnya bahkan pihak TNI Polri meminta dirinya untuk memperlihatkan benda tersebut hanya ia enggan untuk melakukannya kena alasan tertentu bahkan warga sekitar pun sudah banyak yang mengaku pemilik benda itu dikutip dari Wikipedia lantaka atau rentaka adalah sejenis meriam putar perunggu yang dipasang di kapal dagang dan kapal peran di Asia Tenggara Maritim Terima kasih telah menonton